Halo What's up, balik lagi bersama gue Xanadiyanto dan juga saya Aram Jangan lupa channelnya Anamaker di link di bawah sini Oke, sekarang mau apa ini bro? Hari ini kita akan sharing sebenarnya Jadi di harapan kita ini ada beberapa komponen yang bisa dimainkan hari ini Pertama ini, ini adalah light ring WS2812 Ini totalnya ada 12, biasanya orangnya sebutnya 12 bit Kita akan menyalakan ya, menyalakan lampu ini Lampu WS2812 ini dengan microcontroller Ini Arduino Lillipat Atau Lillipat Arduino Arduino Lillipat, bentuknya unik ya Beda sama Arduino yang bisa saya gunakan Ya, dibentuknya ini unik dan lucu Terus, intinya itu kemudian nanti sebagai powernya kita akan menggunakan baterai Ini baterai yang biasa dipakai di vape dan segala macamnya ya, seperti ini Ini masing-masing tegakannya 3,7V Kemudian kita akan menggunakan ini, baterai bracket atau baterai holdernya Baterai holdernya ini kelebihannya sudah ada output-output yang bisa kita pakai pin-pinnya ya Dan ini juga bisa untuk charger Jadi, kita tinggal pasang di sini Baterainya, ini bisa dihubungkan ke handphone juga bisa sebagai power bank Kemudian di sini juga disediakan pin-pin ya Di sini, yang kecil-kecil dua-dua ini ada yang 3V, 3,3V ada yang 5V Terus, untuk chargingnya bisa langsung di sini Ini ada dua pilihannya yaitu Micro USB dan USB Type-C Oke, ada dua pilihan Type-C sama yang micro USB Jadi, sangat simpel dan mudah Oke, terus selanjutnya Oh iya, kita dulu Kalau lilik pad kayak gini, cara uploadnya gimana sih? Oh iya, untuk upload program Nanti kita mungkin tutorial juga tentang programnya Menggunakan aplikasi Arduino tentunya Karena ini Adelipad Arduino Terus, untuk masukkan programnya disini disediakan pin-pin ya Nah, ini pin-pinnya Itu nanti bisa dihubungkan ke USB TTL Seperti ini buat download programnya Ini kemarin sudah ditambahkan Untuk yang header female-nya Jadi, buat seperti ini Di solder seperti ini Nah, nanti tinggal dihubungkan disini Jadi, lebih mudah nanti untuk upload programnya Oke Oke Sip, sip, sip Seperti ini Oh iya, terus Mau nanya nih Apa sih kelebihan dari WS2812 ini? Kelebihan dari lampu tipe WS2812 ini Serinya banyak ya Mulai dari tipe yang 2811, 2812, 2812B Pada dasarnya sih mirip-mirip semua Hanya saja untuk yang 2812 ini Dia bisa digunakan untuk kendali lampu RGB dan W juga Jadi, ada bisa 4 channel Kemudian juga ini addressable Jadi, kita bisa kendalikan lampu 1-1 Seperti itu Jadi, dari 12 ini Masing-masing bisa dikendalikan terpisah Oh, 24 24 ini bisa dikendalikan terpisah Dan juga Sudah bisa RGB dan warna putih ya Ampun Terus Yang paling keren lagi adalah Konektornya cuma cukup 3 Yow Nanti untuk kendali ini cukup 3 Yaitu disini sudah disiakan Di bagian belakangnya lampu Ini Ya Ada 5 volt Ada In Sama GND Yang satu lagi out Out itu nanti kita gunakan Kalau misalnya ada lebih dari satu Lebih Apa namanya Lampu lagi Nanti kita hubungkan ke situ Nah, jadi Nanti yang akan terhubung ke Sini Ke Arduino nya Cukup 3 kabel 3 kabel saja 3 kabel saja Jadi untuk mengairkan 24 lampu ini Hanya pakai 3 kabel Keren kan? Oke Mau tau Cara Pemrogramannya Sebelum itu Kita solder dulu Pemrogram Pemrogram harassment Tidak sebelumnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut lagi untuk pemrograman lampu. Kita mulai dari buka aplikasi Arduino-nya tentunya. Kita akan menggunakan aplikasi Arduino untuk memprogram lettering-nya. Kemudian, kita tunggu sebentar. Oke, sebelum mulai membuat programnya, kita akan menggunakan library facelad. Pertama, teman-teman bisa download dulu library-nya di lewat sini ya, sketch, menu sketch, kemudian include library, kemudian manage libraries. Di sini, tunggu sebentar. Nah, nanti akan membuka library manager. Ini akan otomatis mengupdate dari library yang ada di kita. Jadi, nanti misalnya ada library kita yang belum terinstall, di sini bisa di-download. Seperti itu. Kita akan menggunakan library facelad. Facelad. Ketikan facelad, kemudian enter. Kita akan menggunakan facelad yang ini ya. Facelad built-in by Daniel Garcia. Oke, ini di-install dulu. Di-install sampai selesai. Sampai berhasil ketika sudah di-install. nanti di library disk, di file example, nah akan otomatis muncul yang facelad-nya. Kemudian kita akan coba dari program example ini yang demo real 100. Oke. Kita akan edit sedikit menyesuaikan dengan setup hardware yang kita miliki ya. Tadi kita terhubung untuk data pin-nya ke pin 5. Kemudian tipenya WS2812. Color order-nya GRB. Number of legend ya. Ini kita menggunakan 24 jumlah lab-nya. Breakness-nya kita gunakan maksimal aja. 255. Ini FPS-nya, frames per scone-nya 120. Delay-nya kita kurangi aja berlalu selamaan. Ini untuk recovery aja. Karena facelad-nya cukup berat library-nya. Kita menggunakan 1 detik atau 1000. Oke. Kita menggunakan settingan ini ya. Ini udah bawaan dari library-nya. Kalau sudah cukup itu saja yang kita ganti. Nanti kita coba upload dulu dan kita lihat seperti apa nyala lampunya. Kita sebelum upload pastikan board dan port-nya sesuai ya. Di sini kita menggunakan lilypad Arduino. Prosesornya yang 328. Terhubung ke COM9. Lanjut langsung aja di upload. Tunggu sampai upload-nya selesai. Oke. Upload-nya selesai. Dan kita lihat nyala lampunya seperti apa. Nah itu tadi cara memasang dan menggunakan si... Apa yang namanya ini? Light ring. Ah, light ring. Light ring 24 bit. Nah, nyalanya seperti ini. Tadi setelah kita program. Ini dia nyalanya... Berbayang. Berbayang. Sudah bayangan ini tadi. Sudah bayangan apa tadi? Nyalanya apa? Coba kita matikan lampunya. Oh iya. Coba kita matikan lampunya. Biar lebih dasar. Ini dokter strange. Iron man juga bisa gini. Ini apa namanya programnya masih simple. Karena bawaan dari library-nya. Teman-teman semuanya itu bisa ekspresi lebih lanjut. Untuk jenis-jenis nyala lampu mode-modenya. Mau diganti-ganti juga banyak pilihannya. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini. Sampai situ dulu. Selamat kalian silahkan berkarya. Dengan program yang tadi sudah dilahirkan secara singkat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.